Kisah ini merupakan wajah dan kisah wiknah harta Ganesha saat Narkasur gagal memenuhi syarat dari Dewi Kamakya. Ganesha berkata awal dan akhir sudah ditaktirkan begitu pula Dewi mengatakan bahwa orang lain akan membunuh Narkasur. Seseorang yang belum datang, Ganesha berkata aku juga tidak tahu tapi ibu telah mengatakan kepadaku bahwa pergantian peristiwa akan menentukan di masa depan. Apakah Narkasur memutuskan untuk menjadi putra Dewi Bumi yang baik atau dia menempuh jalan untuk menjadi iblis yang kecil. Dan jika dia berbuat jahat maka dia tidak akan lagi dilindungi oleh ibunya. Tapi siapa yang akan membunuhnya adalah misteri yang hanya diketahui oleh ibu Kamakya. Ridi berkata jadi kita harus berdoa kepada ibu Dewi dan mengujanya. Jadi dia bisa membuat kita nyaman. Sidi berkata dan mungkin saja Prabu Ganesha memiliki peran untuk dimainkan di sini. Narkasur berkata itu pasti perbuatan Dewa Narayan. Dewi Bumi berkata pikiranmu telah berubah sesat dan karenanya kamu sekarang mulai menentang dan mengejek Dewa terbesar. Narkasur berkata aku tidak salah aku memuja mereka selama bertahun-tahun dan ketika pengabdianku berkembang menjadi cinta. Dewi Kamakya menolakku. Dewi Kamakya berkata. Narkasur meninggalkan pengabdianya dan memilih menjadi iblis sekarang pikirannya tidak akan pernah damai. Dimakan oleh rasa takut akan kematian dia akan selalu ketakutan. Ganesha berkata ibu apa kekuatan suci yang akan mengakhiri Narkasur. Kamu belum mengungkapkan siapa itu. Dewi berkata ketika Prabu Narayan menasihati Narkasur untuk memuja ku. Tapi Narkasur menipu dan meminta anugerah lain untuk memastikan bahwa dia tidak bisa dibunuh. Ganesha berkata apa anugerah itu ibu. Narkasur berkata ketakutan tidak bisa menyentuhku ibu. Aku kehilangan berkahnya dan pelindungnya yang disempurnakan. Tetapi aku masih memiliki berkah berupa umur yang panjang. Jadi aku abadi dan akan selalu begitu. Narkasur mengingat kembali berkah yang dia dapatkan. Narkasur berkata Prabu Narayan. Aku akan selalu mengikuti jalanmu. Aku adalah anak dari manifestasimu. Apakah kamu tidak akan memberkati ku dengan umur panjang? Narayan berkata bicaralah Narkasur apa yang kamu cari. Narkasur berkata aku tahu bahwa kamu tidak akan memberiku keabadian. Jadi tolong berkati aku bahwa jika aku goyah dari jalan kebenaran ini. Maka itu akan menjadi manifestasimu dan istrinya yang seorang manusia. Hanya mereka berdua yang bisa membunuhku dan tidak ada orang lain. Narayan berkata jadilah itu. Ganesha berkata dengan anugerah ini Narkasur telah mengikat kematiannya. Narkasur berkata bukan hanya para dewa yang tahu cara menipu. Aku menjadi berkat yang lebih langka daripada keabadian. Wanita yang bukan titisan Dewi Laksmi. Manusia biasa yang akan menjadi istrinya itu tidak mungkin. Prabu Narayan, kamu telah membuat aku abadi secara tidak langsung. Dei Bumi berkata kejahatan merusak pikiranmu dan merusak kebijaksanaanmu. Kamu telah melupakan aturan yang benar. Ini membuka jalan bagi keadilan dan melatakan jalan untuk mengakhiri kejahatan. Narkasur berkata jadi kamu mengatakan bahwa itu akan terjadi. Dewi Kamakya berkata ya dia adalah istri dari Sri Krishna dengan 16 kualitas istri yang hebat. Isteri dari inkarnasi ke-8 Dewa Narayan, dia adalah Dewi Satyabama. Penyatuan kekuatan Dewi Satyabama dan Dewi Narayan akan mengakhiri Narkasur. Dei Bumi berkata kamu masih memiliki waktu nak pahami kesalahanmu. Narkasur berkata apa yang kamu ocehkan, apa yang kamu anggap sebagai kesalahanku adalah kekuatanku. Hari ini para Dewa berada di bawahku dan lamaran pernikahanku bukanlah kesalahan. Aku tidak bisa membuat kesalahan. Dei Bumi berkata Rahwana memiliki pemikiran yang sama dan dia melakukan kesalahan dengan melamar Dewi Sita. Bukan hanya kamu tetapi seluruh dunia tahu akibatnya. Narkasur berkata aku tahu, aku tahu segalanya. Dewi Kamakya bukanlah istri Narayan atau inkarnasi mereka. Aku juga tahu itu. Kini akibat hinaannya para wanita akan menderita. Aku akan menikahi wanita tercantik di dunia di depan matanya. Dewi Kamakya berkata sekarang Iblis ini mengundang kematiannya lebih dekat. Sri Krishna dan Dewi Satyabama akan mempersembahkan kematian kepadanya. Ganesha berkata tapi ibu dia telah mendapatkan berkah bahwa istri-istri Narayan tidak boleh menjadi inkarnasi Dewi Laksmi. Dewi berkata Dewi Satyabama adalah seorang pemuja. Bukan inkarnasi, dia terlahir kembali dan memperoleh keberuntungan untuk menjadi istri Sri Krishna. Pemuja yang sederhana. Iswakarma berkata bagaimana seorang wanita biasa menjadi istri Sri Krishna. Dewi berkata pengabdian, kesetiaan dan penyerahan dirinya tidak ada bandingannya. Oleh karena itu, sebagai wanita biasa, dia menjadi istri Sri Krishna. Dan karena kekuatan pengabdiannya, kematian Narkasur akan menjadi kenyataan. Sri Krishna berkata apa yang terjadi istriku di bawah pohon ini, di taman, di antara keheningan ini. Mengapa kamu masih terganggu? Satyabama berkata, Prabu, momen bersamamu ini luar biasa. Ini adalah keberuntunganku bahwa aku Satyabama adalah istri Prabu Sri Krishna. Tapi hatiku diselimuti keraguan. Apakah aku layak untuk dihormati apa yang aku lakukan? Prabu, aku tidak melakukan apapun dalam hidup ini. Aku hanyalah wanita biasa. Dan kamu adalah awatara Dewa Visnu. Bagaimana? Kamu menerimaku sebagai istrimu. Aku tidak bisa memahaminya, Prabu. Sri Krishna berkata ini tidak hanya berdasarkan kehidupanmu saat ini. Perbuatan manusia di kehidupan sebelumnya menghasilkan buah di kehidupan selanjutnya. Apa yang kamu lakukan di kehidupan sebelumnya sangat luar biasa. Satyabama berkata, apakah begitu Prabu? Apa yang aku lakukan? Sri Krishna berkata, pada akhir zaman keemasan Satya Yuga di Mayapuri yang juga dikenal sebagai Hari Duara. Seorang religius sederhana dan pemuja Dewa Matahari bernama Brahmana Sudharma tinggal di sana. Dia cerah seperti matahari sehingga dikenal sebagai Dewa Sarma di mana-mana. Kamu lahir di rumah Sudharma tapi namamu adalah Gunwati. Ayahmu telah memutuskan pernikahanmu dengan salah satu muridnya yang bernama Chandra. Dewaki berkata, ada apa Gunwati? Kamu memulai pemujaanmu tanpa sahabatmu ini. Gunwati berkata, Dewaki kamu tahu bahwa aku tidak bisa menunda pemujaan Prabu Sri Krishna. Kamu seharusnya tiba tepat waktu. Sudharma berkata, ini adalah bakat dari seorang pemuja bagaimana seseorang bisa membuat Tuhan menunggu. Jika Tuhan memanggil maka aku tidak akan ragu untuk mengorbankan hidupku untuk pergi kepada Tuhan. Gunwati berkata, mengapa kamu berbicara tentang kematian ayah itu tidak diperlukan. Chandra berkata, ada pengabdian dalam kata-kata ayahmu. Kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah bagian dari Tuhan juga. Hidup kita tidak memiliki nilai dihadapan keinginan Tuhan. Kita semua siap bersatu dengan Tuhan. Gunwati berkata, apa yang kalian berdua bicarakan di pagi hari? Tuhan menjadikan kita hidup bukan untuk dikorbankan tetapi dengan kesetiaan dan pengabdian yang terbenam dalam pemujaan untuknya. Chandra berkata, ini juga benar ada pengabdian hanya karena kita hidup. Sudharma berkata, nama putriku adalah Gunwati. Dia selalu membuktikan bahwa dia memiliki nama yang tepat. Diisi dengan semua bakat. Dewaki berkata, ayah seturuh pertapaan mengetahui bakat Gunwati dan aku pikir Prabu Sri Krishna juga mengetahui hal ini. Sudharma berkata, tapi nak Tuhan menguji orang-orang hebat dengan keras ketika saatnya tiba jangan takut atau ragu. Tapi tunjukkan kualitasmu dengan keberanian. Gunwati berkata, ya ayah. Sudharma berkata, Chandra kita sudah terlambat. Kita harus pergi untuk mengumpulkan bunga dan barang lainnya. Gunwati berkata, tapi ayah kemana kamu akan pergi? Sudharma berkata, tempat yang sama di mana kami selalu pergi, hutan yang terletak di pegunungan. Gunwati berkata, suami jaga ayahku. Chandra berkata, kamu tidak perlu mengatakan itu. Dia ayahmu, tapi dia juga guruku dan juga ayah mertuaku. Aku tidak akan membiarkan bahaya datang padanya selama aku masih hidup. Sudharma berkata, jangan khawatir putri. Aku tahu semua orang khawatir tentang iblis di sana. Tapi kami adalah pemuja Tuhan. Apapun yang dia lakukan itu akan benar. Mereka kemudian pergi ke hutan. Gunwati tergejut melihat api dipa suci mati dan dia terlihat khawatir. Dewaki berkata, apa yang terjadi Gunwati? Mengapa kamu terlihat khawatir? Gunwati dengan cepat keluar untuk menghentikan suami dan ayahnya. Tapi mereka sudah pergi jauh. Gunwati berkata, ayah dan suamiku telah pergi. Di wakil berkata, apa yang telah terjadi? Kenapa kamu begitu khawatir? Gunwati berkata, lampu pemujaan padam. Tapi ada minyak di dalamnya dan sungguhnya juga ada. Dan tidak ada angin. Bagaimana bisa padam? Ini berarti pertanda bahaya yang akan datang. Terima kasih telah menonton!